Sementara itu, pemirsa satu anggota kelompok bersenjata, Din Minimi, tewas usai kontak senjata dengan polisi di pedalaman Desa Pulau Merian, Aceh Utara pada Kamis kemarin. Petugas juga menyita barang bukti berupa satu senjata laras panjang jenis AK, dua magazin, peluru aktif, dan baju rompi. Korban tewas bernama Ridwan, warga Desa Pulau Meriah, Aceh Utara. Ridwan menghembus nafas terakhir setelah diterjang peluru pada bagian pinggang. Kontak tembak terjadi ketika polisi melakukan penyergapan sebuah rumah markas kelompok bersenjata, Din Minimi. Namun Din Minimi beserta kelompoknya melarikan diri ke perkebunan. Jenasah korban dievakuasi ke rumah sakit Cud Mutia, Aceh untuk diotopsi. Sementara itu barang bukti berupa satu pucuk senjata laras panjang jenis AK-56, dua magazin peluru aktif, dua baterai kering, daun ganja, gunting, satu rompi anti peluru, dan satu unit sepeda motor disita polisi.